Bandar Togel yang sempat melarikan diri usai melakukan penganiayaan bersama warga terhadap Kapol Sekdolok Padamean, Simalungun, Sumatera Utara, diamankan polisi di kawasan Rambung Merah. Bandar Togel berinisial KS ini diamankan setelah ia menyerahkan diri. KS diamankan di daerah Rambung Merah, pematang siantar setelah pihak keluarga meminta agar ia menyerahkan diri. Dengan didampingi dua pengacara, KS digiring ke Polres untuk dimintai keterangan terkait keterlibatan dirinya dalam aksi penganiayaan terhadap Kapol Sekdolok Padamean, Kompol Anumerta Andarsia Haan. KS mengaku saat dibawa Kapol Sekdolok Padamean beserta anggotanya dari rumah, ia melihat istri dan anaknya menjerit histeris sambil mengejar kendaraan yang mereka punggangi. Jeritan inilah yang membuat warga terprovokasi untuk mengejar serta memblokir jalan dengan gerobak kerbau hingga membuat mobil mereka berhenti dan menyerang Kompol Anumerta Andarsia Haan hingga tewas di tempat. Warga juga menjarah dompet ponsel serta barang-barang di dalam mobil milik Andarsia Haan. Kapolresi Malungun AKBP Andi Syariful mengatakan KS akan dikirim ke Markas Polda Sumatera untuk diperiksa lebih lanjut. Terima kasih telah menonton!